Kalian masih ingat gak kue 4 jutaan yang waktu itu pernah kurekam? Katanya mereka bisa lelih free kue juga guys Dan kurirnya rata-rata cowok ganteng yang tinggi badannya di atas 185 cm Terus ada yang pernah diantar pake mobil limusin juga kue Hari ini aku mau coba pesan kue juga Yang ini bagus banget ya Tapi harganya juga bagus guys Yang lebih murah sedikit itu yang ini Harganya Rp 1.299.000 Aku udah di depan guys Aku mau liat apa bener antarnya pake mobil Udah datang guys pake motor listrik Halo, halo Menurut kalian apa tinggi badannya 185 cm? Menurutku sih enggak Halo kak, ini kayaknya bisa dicek sebentar Iya bener ya Apa ada permintaan khusus buat jadi kurir disini? Tinggi badan harus sekitar 185 cm Katanya ada yang pernah diantar pake mobil limusin ya Oh gitu Harus pesan kue tinggi Baru diantar pake itu Dia tinggi banget Bye bye Makasih ya Bye bye Aku liat dulu ada dapat pria apa dari toko mereka Ada kalender guys Terus ada menu dari toko mereka juga Ada piring, lilin, ada mahkota, pisau Guys, alat makan ini limited loh Sekarang aku mau unboxing kue aku dulu Sebelum makan aku minum ini dulu Pertama aku mau cobain angstanya dulu Ini gula ya guys Buat ini harus punya skill nih Enggak aja ini dapat 6 potong Harganya Rp1.299.000 Berarti persatuannya Rp200.000 lebih guys Setiap lapisan rasanya beda-beda Wah ini dingin banget Kayak lagi makan es krim Bahan-bahannya diimpor langsung dari luar negeri guys Rasanya enak banget Beda dari cake pada umumnya Menurutku what it sih Terus krimnya juga gak bikin enak sama sekali Sepotong lagi Sepotong aja udah berapa ratus ribu harganya Kurirnya tadi ganteng banget guys Sisanya nanti aku simpan buat dimakan besok lagi ya Sayang banget kalo mahal-mahal gak dimakan Sub indo by broth3rmax